Apakah setelah PPD pergi atau selesai, KDK juga tutup? Kan enggak? Harus ada kelanjutannya. Dan apa yang akan kita lakukan di situ? Nah, itu menjadi sebuah tantangan bagi kami bagaimana kami harus memiliki sebuah komitmen bahwa KDK ini harus menjadi sebuah energi bagi teman-teman KDK. Salah satunya, kalau misalnya kita lihat di luar sana, banyak ya usaha-usaha yang bisa dilakukan. Bahkan loket ini sebenarnya tidak pernah kita bayangkan, bahwa loket ini bukan hal yang baru. Jadi di toko-toko kelontong, kemudian di toko-toko sumbaku, banyak lah mbak. Dan kami, wah ini bagaimana ya strategi kita? Sampai jumpa di video selanjutnya. KDK yang akan membersamai Sobat Inklusi sekalian selama podcast ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan spesial, karena beliau-beliau ini sangat menginspirasi dan tentunya berkompeten di bidangnya. Kita akan mendiskusikan terkait tentang rencana aksi di Kelurahan Curah Gerinting. Bintang tamu yang pertama kita sapa dulu Bapak Gilang Ramadan Liadi SSTP atau biasa dipanggil Bapak Gilang selaku lurah Curah Gerinting. Dan yang kedua ada Mas Andi Purwanto yang beliau dulunya adalah fasilitator Kelurahan Curah Gerinting dan sekarang aktif sebagai pengurus di Curah Gerinting. Selamat siang, apa kabar Bapak Mas Andi? Semoga sehat-sehat ya. Dan tetap semangat untuk menjalankan program Solidar Inklusi. Baik Mas Andi, boleh diceritakan latar belakang Mas Andi sebelum gabung di KDK nih? Ya, terima kasih Mbak Lulu bahwasannya ketika saya bergabung atau sebelum bergabung dengan KDK itu menurut saya itu karena memang di ya saya alami ya khususnya yang saya alami pada saat itu Saya itu kejenderungan meratapi keadaan, nasib. Kalau misalkan saya apa namanya ibaratkan itu orang yang sudah tidak berdaya misalnya begitu. Artinya apa? Ya nongkrong aja di rumah begitu. Menyembunyikan diri ya? Betul. Karena memang saya itu mengalami hambatan penglihatan itu tidak sejak lahir Mbak. Oke. Jadi pada tahun 2018 kemarin saya mengalami sebuah kecelakaan pada saat saya bekerja. Saya jatuh dari motor, kemudian kepala saya terbentur sebuah batu, tiga hari setelah itu tiba-tiba listriknya padam Mbak. Oh listriknya padam oke oke. Itu membuat saya itu jadi betul-betul waduh ini sudah akhir segalanya lah menurut saya itu. Oh dunia runtuh ya? Ya kemudian oh ternyata di lingkungan saya itu ada sebuah apa namanya ya menurut saya sebuah tempat bagi teman-teman difabel untuk bisa nongkrong diskusi bermusawara dan segala macamnya yang namanya itu kelompok disabilitas kelurahan. Oke. Jadi itu nanti di dalam sebuah kelompok itu kenapa terjadi atau bagaimana terjadinya atau pembentukan sebuah kelompok itu bisa nanti saya jelaskan. Oh begitu ya. Jadi mu'alaf ini ceritanya difabelnya ya? Iya betul. Sempat mengurung diri? Betul. Karena malu begitu ya mas? Oke. Nah selanjutnya apa yang melatar belakangi proses pembentukan KDK di Curagrinting dari awal sampai sekarang nih perkembangannya bagaimana? Begitu ya. Jadi kelompok disabilitas kelurahan ini berawal dari sebuah gerakan mbak. Artinya di pemerintah kota Probolinggo itu memang lagi menggagal sebuah bagaimana warga masyarakat kota Probolinggo ini menjadi kota yang inklusif. Nah itu tentu harus dibangun dari orang-orang yang memang di tingkat pemerintahan itu yang paling bawah yaitu sebuah kelurahan. Makanya disitulah terbentuk sebuah kelompok disabilitas kelurahan itu karena memang ada program yang antara kerjasama kota Probolinggo dengan sebuah organisasi namanya Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo dengan nama programnya adalah Solidare. Nah itulah jadi kemudian kenapa terbentuk sebuah kelompok itu karena memang di dalam kelompok itu bisa menjadi sebuah apa ya menjadi sebuah wadah bagi teman-teman defable, keluarga defable, tokoh masyarakat, bahkan pemerintah kelurahan itu terlibat di dalam situ mbak. Adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi yang khususnya tentang pembunuhan hak dasar terutama yaitu mbak Luluk itu memang sangat tidak disentuh pada saat itu. Bukan karena memang pemerintahnya tidak turun tapi ada juga yang menjadi permasalahan itu. Defable-nya sendiri nih yang mengurung termasuk mas Andi ya. Kadang-kadang di defable itu mereka itu apa namanya ya nongkrong aja bengong aja di rumah jadi nggak ngapain-ngapain gitu loh pokoknya dia santai aja di rumah nggak nggak ngapain-ngapain pokoknya begitu. Tapi begitu terbentuknya sebuah kelompok ini harapannya itu mereka itu bisa diskusi, bisa ngobrol, curhat lah. Nah memiliki kepercayaan itu sangat penting. Jadi tujuannya memang membangun atau memperdayakan manusia adalah menjadi misi dari program solider tersebut. Oke, nah ini menarik sekali nih. Saya ke Pak Gilang nih. Dengan adanya kelompok defable kelurahan ini tanggapan masyarakat bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih Ibu Luluk ya. Jadi saya juga pertama mencapkan terima kasih karena sudah terbentuk kelompok disabilitas kelurahan. Dalam wadah ini, ini sangat mengakwadir seluruh kebutuhan defable. Teman-teman defable, oke. Jadi yang pertama kita memotivasi dulu saudara-saudara kita yang defable. Yang disampaikan Pak Andi tadi, janganlah kita berkecil hati. Dan saya juga memotivasi orang tua para defable juga. Karena anak defable itu merupakan titipan juga dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan orang tua ini orang tua yang terpilih juga. Jadi orang tua yang diberi misi khusus oleh Tuhan. Tidak orang tua sembarangan. Dan yang kedua, ini merubah pandangan masyarakat sekitar. Yang sebelumnya hanya merasa kasihan di pendudukan nomor dua lah. Di nomor dua kan lah teman-teman defable ini. Akhirnya dengan wadah ini, sering berkumpul, sering ada kegiatan. Dan mulai terbiasa masyarakat ini dengan... Sudah mulai berinteraksi. Sudah mulai berinteraksi, ya. Dan yang saya sampaikan kemarin, untuk teman-teman defable itu, jangan hanya jadi penonton, nongkrong. Sebisa mungkin jadi pemain. Kemudian ada beberapa saudara kita yang defable kemarin sudah ikut dalam partisipasi pensuksesan pemilu terentak sebagai pantarlih. Pantarlih sudah mulai terlibat juga, ya. Sudah mulai terlibat. Saya juga bersyukur dalam hal ini, teman-teman defable ini mau bergerak, mau bangkit semangatnya. Seperti Mas Andi, jadi awalnya semula nongkrong, mau ngapain, mau ngapain, akhirnya mulai timbul rasa percaya diri. Keren, keren. Ceritanya menarik nih. Saya kembali ke Mas Andi nih. Mas Andi, program atau kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh KDK Curagrinting dan dampaknya kepada kelompok defable ini sendiri, termasuk kepada masyarakat sekitar itu seperti apa? Ya, jadi program itu sebenarnya begini, Mbak Luluk. Jadi, solidar inklusi ya. Kalau misalkan kita kembali lagi dengan program-program itu memberikan dampak yang sangat positif. Artinya, kami dibekali oleh kemampuan-kemampuan yang bagaimana bisa menambah wawasan kami. Kemudian, kami diajarkan bagaimana cara berkomunikasi. Kami diajarkan bagaimana bersosialisasi. Dan bagaimana caranya kita itu betul-betul mengetahui nih, apa hak-hak kita. Yang juga merupakan hak-hak yang harus kita dapatkan seperti yang lainnya. Nah, dampaknya Mbak Luluk kepada teman-teman defable khususnya, mereka itu yang tadinya tidak pernah datang tuh ke kantor kelurahan. Yang mana kantor kelurahan ini kan rumah kita bersama, kan? Rumah warga Kelurahan Curah Gerinting. Mereka datang akhirnya ke sini. Yang tadinya malu-malu datang ke sini. Wah, ini loh biasa. Sekarang jadi rumah ke-2. Karena ada KDK itu mereka jadi sering datang ke sini. Bahkan, apa ya, kalau misalkan mereka itu dibilang mengalami sebuah perubahan yang cukup baik saat ini, ya memang sangat berpengaruh sekali KDK itu. Mempengaruhi teman-teman defable itu bisa berinteraksi, terutama dengan teman-teman yang lainnya Mbak Luluk. Untuk masyarakatnya? Nah, khusus masyarakat ini yang tadinya itu mereka itu menganggap bahwa teman-teman ini, wah yaudahlah, kalau misalkan kita tahu bahwa defable itu menjadi beban lah. Menjadi beban, menjadi tanggungan keluarga dan segala macamnya. Mereka akhirnya memiliki pemikiran yang berbeda. Mulai berubah ya? Iya, betul Mbak. Jadi berbedanya begini. Kalau misalkan teman-teman itu, misalkan ada kegiatan tuh di kelurahan misalkan. Yang tadinya keluarga yang menganggap mereka itu tidak mampu, tidak bisa ngapain-ngapain gitu ya. Mereka akhirnya terkira untuk bisa mengantar ke sini. Kalau misalkan mereka itu malu, awalnya malu. Kalau misalkan sudah bisa datang sendiri, berangkat sendiri. Bahkan Mbak Luluk yang menurut kami itu sangat-sangat luar biasa. Walaupun jaraknya yang cukup jauh ya, mereka itu datang ke sini. Dan kadang-kadang masyarakat itu melihat, wah ini ada apa ya? Kok teman-teman defable, teman-teman ini bisa datang berkumpul, ngapain teman-teman itu. Mulai ada keingin tahuannya. Ini luar biasa sobat inklusi ya, bagaimana yang tadinya defable tidak menarik diri dari lingkungannya, sekarang sudah mulai berinteraksi bahkan berkomunikasi dan bermitra dengan kelurahan curah geritik. Ini sangat luar biasa. Pemerintah memberikan kepercayaannya, perubahan mindset dari masyarakatnya dan juga dari teman-teman defable-nya. Baik Mas Andi, saya mau tanya ini nih, ada rencana aksi dari KDK Curah Grinting ya, tentang loket pembayaran online, itu apa sih? Dan kenapa KDK memilih rencana aksinya itu loket pembayaran online? Iya, jadi itu berawal dari sebuah proses ya Mbak Luluk, artinya kami ini kan berproses. KDK ini menurut kami ada tahapan-tahapannya mereka ini menjadi sebuah kelompok yang nantinya bisa dianggap sebuah kelompok yang berkelanjutan lah. Memiliki tanggung jawab, ikut berpartisipasi, seperti organisasi atau kelompok-kelompok di tingkat keluarhan yang lain, kayak karangkaruna misalkan. Eksistensi itu penting Mbak Luluk, artinya bagaimana KDK itu bisa berdaya yang sejalan dengan tujuan dari program solider itu tadi. Dan menurut kami di KDK itu, bahwa pendampingan dari PPDIS atau program solider ini tidak selamanya Mbak. Oke. Ada batasnya tuh. Iya, iya, iya. Ya kalau misalkan PPDIS mau mendampingi dikeluaran Curah Grinting, monggo, gak apa-apa gitu loh. Kalau misalkan, ini kan ada batasnya tuh. Betul, betul. Apakah setelah PPDIS pergi atau selesai, KDK juga tutup, kan enggak? Iya. Harus ada kelanjutannya. Dan apa yang akan kita lakukan di situ? Nah itu menjadi sebuah tantangan bagi kami, bagaimana kami harus memiliki sebuah komitmen bahwa KDK ini harus menjadi sebuah energi bagi teman-teman KDK. Salah satunya Mbak, kalau misalkan kita lihat di luar sana ya, banyak ya usaha-usaha yang bisa dilakukan. Bahkan loket ini sebenarnya tidak pernah kita bayangkan itu Mbak Luluk. Bahwa loket ini kan bukan hal yang baru. Jadi di toko-toko Klontong, kemudian di toko-toko Sumbaku, banyak lah Mbak. Dan kami, wah ini bagaimana ya strategi kita. Nah, yang pernah sering disampaikan oleh Pak Luluk, bagaimana teman-teman di Fabel ini bisa kelihatan tuh. Bahwa mereka juga mampu. Tunjukkan bahwa kalian ini bukan orang yang selalu dianggap menerima manfaat. Tapi menjadi manfaat bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat, bagi keluarga. Maka dari situ kami berkesimpulan bahwasannya, salah satu alternatif atau taktik kami adalah memberikan sebuah pelayan kepada masyarakat melalui loket pembayaran PBB, melalui loket pembayaran-pembayaran rekening-rekening yang lainnya. Kita tahu Mbak Luluk bahwasannya usaha itu, apa namanya ya, kalau misalkan kita lihat, memang loket ini kan, apa ya, margin keuntungannya itu sedikit Mbak Luluk. Kecil banget. Tapi tidak di situ. Intinya, apa namanya, usaha ini tidak di situ. Kalau misalkan kita sering-sering bercanda itu Pak Luluk, kalau misalkan di teman-teman yang di KDK itu ya, rejeki itu memang di tangan Tuhan baru. Oke. Tapi kalau kita diam saja, ya Tuhan angkat tangan. Iya kan? Iya, betul. Iya, setuju kan ya? Iya, setuju saya. Mas, apa yang saya ingin tanyakan lagi, loket pembayaran online ini, apakah ada dukungan dari pemerintah atau organisasi lain di Kelurahan Curagrinting ini? Nah, kembali lagi Mbak Luluk, kalau misalkan kita itu mau melaksanakan sebuah kegiatan itu, tentu kita harus selalu koordinasi dengan pemerintah Kelurahan dalam hal ini Pak Mbak Luluk. Kemudian Pak Mbak Luluk juga menyarankan bahwa coba deh melalui sebuah institusi keuangan, yaitu sebuah perbantan. Dan di situ kami mengakses layanan perbantan melalui Bank Jatim. Dan Bank Jatim sangat support bahwa kegiatan ini memang melayani. Jadi syukur-syukur itu bisa dilayani oleh masyarakat itu sendiri. Bahkan jemput bola lah istilahnya. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang antri lah ke sana. Kalau misalkan di loket-loket di tiap kelurahan itu ada, kenapa tidak kan begitu. Dan di situ kami mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kelurahan untuk bisa mengakses. Ini menarik ya Pak Luluk. Hal yang beda ya dari KDK dan KDD yang ada di Setubondo dan Kota Probolinggo. Yang ingin saya tanyakan peran dari kelurahan sendiri, Bapak Luluk khususnya kepada KDK dalam hal ini tentang pembayaran online ini. Seperti apa nih perannya? Jadi sebelum menjawab itu, saya tambahkan dulu dari Mas Andi, kenapa kok loket pembayaran online itu. Pertama, kami dari Curagirinting ini ingin memberikan pesan pada seluruh masyarakat bahwa kelompok difabel ini tidak hanya sebagai warga yang penerima manfaat seperti katanya Pak Andi tadi. Tidak hanya menjadi beban negara, beban masyarakat juga. Tapi juga, ini loh KDK, bisa berkontribusi sumbang sih ke negara. Dengan pembayaran loket online kan menambah PAD daerah. Nah itu. Jadi itu pesan yang ingin kita sampaikan kepada seluruh warga. Ini loh, teman-teman difabel bisa berkontribusi untuk daerah, untuk negara. Dan fakta yang menarik lagi, ada data dari BPKD, kemarin saya dapat dari BPKD bahwa capaian PBB untuk keluruhan Curagirinting itu tertinggi per bulan Juli seketamatan linggaran. Woy, keren, keren. Jadi capaian PBB kita, yutang yang terbayar itu pokoknya sekitar 43, sekian persen itu tertinggi seketamatan linggaran. Padahal, untuk loket pembayaran online ini baru di launching sekitar bulan Juni. Keren ini, sudah terlihat ya. Terlihat dampaknya. Meskipun tadi bilang, labanya enggak banyak-banyak. Tapi dampaknya luar biasa ini. Jadi kan, kenapa loket pembayaran online sekali lagi? Yang pertama, berkontribusi pada negara. Yang kedua, juga simbiosis mutualisme lah. Jadi, teman-teman juga, meskipun tadi yang disampaikan untungnya enggak seberapa ya. Tapi ini, insya Allah berlanjut. Dan kita, sistemnya itu untuk ADK ini kolaborasi. Jadi ada inovasi apa, itu harus berkolaborasi. Misalnya kayak, loket pembayaran online ini, kan kita kolaborasi dengan perbankan. Dan juga dengan BPKAD. Dan mungkin untuk kedepannya, ada program yang ingin dikolaborasi lagi, tapi ini nunggu loket pembayaran ini berjalan dulu. Sampai nanti, apa, sampai ada masanya, ada kata-kata, kalau ingin membayar BPKAD saja. kayak mau beli air minum, ya air minum itu. Punyanu sendiri ya. Sebelumnya, kalau dari kelurahan itu, atau dari pemerintah, kita men-support KDK ini, arahnya kemana. Dan, sebisa mungkin, itu kita support semaksimal mungkin. Dan, sebetulnya, support pemerintah ini, tidak ada apa-apanya, kalau tidak ada semangat dari teman-teman di VWABUL. Saya lihat teman-teman di VWABUL ini, semangat sekali ya Arno. Terutama untuk, apa, inovasinya nih ya, pencana aksinya, loket pembayaran online. Dan, tiap ada kegiatan posyandu, itu kita selipkan untuk pembayaran, membuka loket di sana. Jadi mereka datang ke posyandu. Ke posyandu. Dan ini, nanti kita laksanakan jika ada, apa namanya, event kita ajak juga, teman-teman dari KDK untuk membuka loket. Sebenarnya, sebelum adanya loket itu, teman-teman di VWABUL sudah terlibat, untuk Taman Aku Hatinya WKK. Jadi ada teman-teman di VWABUL yang, ikut nyiram, manen, sampai akhirnya, mendistribusikan juga hasil panennya itu. Jadi, sangat aktif lah saya, sangat bersyukur. Keren, keren ya. Berarti ada kolaborasi antara KDK dan pemerintah keurahan. Nah, ini Mas Andi, bagaimana mekanisme pembayaran loket online ini? Dan, apa, perolehan manfaatnya ini untuk KDK sendiri, untuk teman-teman di VWABUL sendiri, bagaimana? Ya, jadi, tadi disampaikan sama Pak Lurah itu, pertama awalnya itu, apa namanya ya, kita mementuk sebuah trust dulu. Artinya memberikan kepercayaan dulu kepada warga masyarakat di Kelurahan Curah Kerinting, Mbak Lurur. Kemudian, ketika itu sudah kita dapatkan, kepercayaan itu, nah ini akan mudah. Artinya apa? Kita tidak boleh lari dari tujuan awal kita, yaitu memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat. Bahwa di VWABUL juga mampu untuk memberikan kontribusi, berpartisipasi, kepada warga masyarakat, kepada pemerintah. Dan untuk mekanisme, bagaimana apa namanya, pembagian hasil dari penjualan loket ini, nah itu kami sudah membentuk sebuah kepengurusan kecil, di situ ada koordinator, kemudian ada bendahara, ada sekretaris, dan segala macamnya. Itu kita catat. Artinya, siapa yang membuka loket pada saat itu, kita catat memberikan kontribusi. Dan di situ, kita ada sharing tuh, sharing pembagian, ada catatannya, dan dicatat sama teman-teman. Nanti satu bulan sekali, atau setiap kali ada pertemuan, oh ini lah banyak untuk kas KDK, kemudian ini untuk teman-teman yang berjasa, atau bekerja, atau yang keliling, atau yang bagaimana di situ diperoleh mbak. Artinya itu memberikan, ya paling tidak bisa membantu mereka untuk mengganti uang transport, ketika mereka harus datang, atau membuka loket-loket di masing-masing tempat. Nah, Sobat Inklusi, ini luar biasa sekali ya, kolaborasi antara pemerintah, kelurahan Curagrinting, dan teman-teman kelompok di Fabril Kelurahan ini, sehingga bisa membuktikan kepada masyarakat, bahwa KDK benar-benar menjadi orang yang bisa bermanfaat. Tadi tidak hanya menerima manfaat, tapi memberikan manfaat kepada masyarakat luas, bahkan kepada pemerintah dan negara. Baik, tantangan atau hambatan apa yang selama ini, selama pembayaran loket online ini, Mas, nanti bisa dijawab Pak, Pak, apa Pak, Lurah dan Mas Andi ini bergantian, tantangannya apa sih, selama membuka loket pembayaran online ini? karena baru launching 2, sekitar 2 bulan ini ya, kita perlu mensosialisikan lagi, pengenalan lagi pada masyarakat, bahwa KDK ini ada pelayanan pembayaran online PBB, khusus PBB. Nah, terus yang kedua tantangannya, ini kan kita pakai aplikasi, kadang, apa, lemot itu. Oh, pakai aplikasi ya. Jadi terkendala koneksi juga, dan itu tapi tidak setiap saat. Paling cenderung-cenderung cuma itu, kita perlu pengenalan lebih luas, terus, support dari perbankan juga yang mungkin update aplikasi yang sekiranya lebih, lebih lancar, dan untuk kedepannya, harapan saya, loket pembayaran ini bisa di-aplikasikan ke seluruh anggota KDK. Jadi tidak dipegang 1-2 orang, jadi setiap anggota itu memegang atau punya akun sendiri pembayaran online. Jadi, masyarakat lebih mudah untuk membayar PBB secara online. Oke. Kalau Mas Andi, gimana tantangan selama ini? Jadi, sosialisasi lah. Jadi, karena memang ini di tahun pertama kita itu menggagas sebuah usaha gitu, Mbak Ya. Jadi, kita membutuhkan bagaimana kepercayaan itu bisa timbul seperti yang disampaikan sama Pak Luran nanti, bahwa itu loh, kalau misalkan mau bayar pajak atau PBB lewat KDK. itu, apa namanya ya, momen itu yang sebenarnya harus kita dapatkan terlebih dahulu, Mbak Lulu. Dan tantangan yang paling, paling menurut kami itu paling berat menciptakan sebuah kepercayaan. Lagian juga, di curah gerinting ini, apa namanya ya, warganya itu, Mbak Lulu, sangat sulit ya, kalau misalkan untuk, apa namanya, melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, bahkan sebelumnya, kami mendengar itu, kalau misalkan di curah gerinting ini, termasuk memiliki prestasi paling bawah. Dalam pembayaran pajak. Dalam pembayaran pajak. Tapi tadi disampaikan semua orang kan sudah berbeda, berarti ini adalah, ada sebuah capaian bagi kami, dan ini akan menjadi semangat kami nanti ke depan, bagaimana loket ini menjadi sebuah, tidak hanya menjadi sebuah usaha, tapi menjadi sebuah tempat kami untuk bisa mendapatkan rejeki, menjadi lapangan pekerjaan bagi teman-teman di Fabel, bahwasannya, yang penting, warga masyarakat itu memiliki kepercayaan terbeli dahulu kepada kami. Jadi, kita selesaikan dulu bahwa tantangan itu selesai, kemudian kita lanjutkan dengan rencana-rencana yang lainnya, Mbak Lulu. Pak Lurah, tadi kan banyak hambatan ya, banyak kendala selama pembayaran loket online ini. Strategi dari pemerintah kelurahan sendiri untuk mendukung ini lebih meluaskan lagi kepada masyarakat seperti apa? Nah, kita tadi itu, kita otomatis pengenalan secara masif ya, apa itu lewat digital, medsos, dan sebagainya. Kolaborasi dengan LKK yang lain, lembaga kemasyarakat kelurahan yang lain, jadi mengembangkan sayap lah. Tidak hanya merangkul banyak lembaga dan sebisa mungkin loket pembayaran ini dalam tahun ini bisa kenal dulu ke seluruh warga Curagrinting. Dan ada tadi rencana untuk malah kita jemput bola, door-to-door. Nah, ini yang sebagai salah satu langkah kita pengenalan kepada masyarakat bahwasannya ini loh di kelurahan Curagrinting sekarang sudah ada loket pembayaran PBB melalui teman-teman di Fable. Seperti itu. Jadi, mudah-mudahan teman-teman ini tidak patah semangat ya, karena juga semangat dari teman-teman ini diperlukan untuk keberlanjutan KDK ini. Gimanapun KDK ini meskipun ini awal bisa merangkul mungkin ada teman-teman di Fable baru yang mungkin belum masuk, belum terakomodir, minat dan matanya mungkin bisa. Ya, keren nih. Luar biasa sekali ya peran pemerintah dalam hal ini kelurahan. Mas Andi, apakah ada peran dari program Solidar Inklusi ini dalam pengembangan loket pembayaran online? Oh ya, jadi kami sangat bersyukur sekali ya Mbak Luluk bahwasannya program ini telah membuat kami itu memiliki apa namanya ya, confidence atau kepercayaan diri yang tadinya itu tidak kita dapatkan, kemudian kita punya banyak bekal, kita punya pengetahuan, nah sehingga tidak dipungkiri juga bahwa program ini memang membuat kami itu menjadi berdaya saat ini. Menjadi apa ya, orang-orang yang memiliki kemampuan, yang tadinya tidak memiliki kemampuan jadi memiliki kemampuan. Sehingga menurut saya dampaknya bagi kami program Solidar ini adalah betul-betul bisa membuat sumber daya manusia menjadi memiliki kapasitas kemampuan artinya ya kalau misalkan kita mengarah sebuah kualitas itu mungkin sebuah proses bahwasannya kualitas itu tentu berdasarkan capaian-capaian yang lain tapi kami memiliki keyakinan suatu saat curah gerinting akan menjadi sebuah keluruan yang inklusif artinya apa bahwa teman-teman di FABEL di sini itu bisa sudah bisa berdaya lah baik secara ekonomi kemudian secara sosial dan segala macam hak-haknya mereka harus didapatkan dan saat ini saya pikir dengan data yang kami dapatkan kemarin itu ya sumbernya sudah memiliki admin do jaminan kesehatan jaminan sosial bahkan hak-hak mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan sudah bisa diakses di keluruan coraketik sekolah-sekolah sudah bisa menerima teman-teman di FABEL walaupun tidak seluruhnya semua rangka di FABEL tapi mulai sudah berproses Mbak Lulu tapi ya namanya kita saat ini itu dalam rangka membangun membangun manusia yang yang apa namanya menjadi berdaya saya pikir Solidare adalah sebuah program yang menurut kami bisa bisa sangat bagus mungkin bisa bisa dilaksanakan di tempat-tempat yang lain Pak terakhir nih Pak Lurah harapan Pak Lurah ke depan terkait dengan loket pembayaran online ini seperti apa? harapan saya tadi untuk teman-teman di FABEL jangan patah semangat untuk menjalankan rencana aksi ini terus dikembangkan mungkin nanti ada pembukaan loket di keluruan lain mengembangkan sayap ya monggo jadi bisa lebih mengenal untuk loket pembayaran online bahwa asalnya ini loh teman-teman di FABEL bisa melakukan seperti ini dan selain loket ini juga saya berharap pada teman-teman di FABEL agar nanti bisa berkolaborasi lagi di rencana aksi yang lebih menarik lagi tentunya rencana aksi lainnya rencana aksinya ini yang juga selain berdampak pada teman-teman di FABEL sendiri juga harus berdampak pada masyarakat terutama pada pemerintah dan sebagainya jadi bisa saling menguntungkan lah untuk mas Andi harapannya apa? ya kalau menurut saya sih loket ini memang secara teknologi ya Mbak Luluk bahwasannya itu dia bisa mobile tidak tidak melulu harus di tempat tidak tidak apa namanya tidak khusus lah itu dioperasikan oleh orang-orang yang punya pengemampuan di bidang teknologi atau hal-hal yang meskipun mereka itu hanya mengandalkan sebuah handphone yang yang berbasis ada paket datanya seperti itu bisa dipakai artinya himbawan dari Bapak Lura tadi semua teman di FABEL itu sudah sudah kita lakukan baru-baru ada dua dua teman-teman di FABEL yang sudah bersedia untuk menjalankan apa namanya loket pembadan ini di tempatnya mereka masing-masing harapannya nanti mungkin kami akan jauh lebih meningkatkan lagi partisipasi masyarakat dengan kita mendatangi mereka untuk mempromosikan bahwa ayo kita bayar bayar apa namanya rekening-rekening pembayanan seperti rekening listri air kemudian internet dan segala macamnya itu itu bisa kepada loket-loket pembayaran KDK artinya apa yang tadinya kita anggap keuntungnya kecil nah kalau misalkan satu rumah ada empat pembayaran kan itu ya lumayan jadi bisa banyak bukanlah lagi kecil jadi dapat pekerjaan nah itu harapan kami jadi seperti yang diharapkan oleh pemerintah kelurahan juga teman-teman dari KDK juga bahwasannya dukungan dan kolaborasi kita ini akan bisa sampai nanti tidak tidak terhenti setelah program ini selesai selesai gitu tapi harapannya bisa berkelanjutan dan menjadi sebuah organisasi atau kelompok dimana teman-teman bisa setara tidak ada hal-hal yang diskriminatif lagi di teman-teman khususnya di kelurahan cura keriting Mbak Luluk itu sih terima kasih Mas Andi Pak Lura sobat inklusi tidak terasa perbincangan kita sudah panjang lebar dan banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari dua narasumber yang sangat menarik ini sangat luar biasa kalau saya boleh menanggapi beberapa komentarnya yaitu bahwa defable itu sebenarnya bisa menjadi orang yang memberikan banyak manfaat jika mereka bisa mengambil kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah setempat bukan pemerintahnya yang belum memberikan kesempatan tetapi defable-nya sendiri yang sekarang harus lebih banyak aktif ya Mas Andi banyak lebih aktif mengambil kesempatan-kesempatan yang diberikan memberikan manfaatnya kepada orang lain tidak hanya menjadi objek pemerintah pemerintahan pembangunan tapi menjadi subjek pembangunan dan ini luar biasa bisa dicontoh kepada teman-teman defable lainnya semoga apa yang kita bicarakan disini bisa memberikan manfaat banyak kepada teman-teman semuanya pendengar dari sobat-sobat inklusi di luar sana kita akhiri mungkin terima kasih kepada Pak Lura kepada Mas Andi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses podcast ini dan kita akan bertemu lagi di podcast yang akan datang dengan tema-tema yang tidak kalah menarik jangan lupa like, komen dan subscribe share juga ya kepada teman-teman yang lain terima kasih Bapak Mas Andi semoga selalu sehat salam inklusi Sampai jumpa 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 Terima kasih.